Segala puji bagi Allah Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Sehingga kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Sehingga kita dapat berkumpul di acara pada sore hari ini Tidak lupa juga salam Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir jaman Kira-kira sore ini ada apa ya Pak Yu? Jadi di sore ini kita ada diksi, diskusi seputar ekonomi XQE Kajian Umum Ekonomi Yang akan membahas tentang topik dengan tema cryptocurrency Bagaimana perspektif dalam Islam Wah menarik banget nih temannya nih Mengingat tentang crypto ini lagi marak-maraknya di masyarakat Nah gimana sih perspektif pandangan Islam menurut pandangan Islam tentang crypto ini Oke Sebelumnya kita belum kenalan nih Iya belum tuh Oke kenalan dulu kali ya Karena ada istilah tak kenal maka Taruh Taruh Oke Oke pernyakan nama saya Ryo Susanto Saya Adis Bayu Hadi Oke kita berdua selaku master of ceremony yang akan memandu acara dari awal acara hingga akhir acara nanti Oke Oke sebelum itu marilah kita buka acara ini dengan membaca Taus Bas Malah Dan salawat Nabi Selanjutnya ada apa ya Bayu? Iya selanjutnya ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Said Maulana Kepada Said Maulana dipersilahkan Tes masuk gak suara saya? Masuk Kak Said masuk Oke Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jaza'an min Rabbika ato'an hisaba Rabbis semaowati wal ardi wa ma baynahuma rahman La yamlikuna minuh khitaba Yawma yakumu al-ruhu wal-malaiikatu soffa La yatekallamuna illa man azina lahur rahman waqala sawaba Zalika liyawmul haqu Faman shaa akhaz ila rabbihi maabaa Inna anzarnakum azaban qariiba Yawma yanzurul maru'uma qoddamat syedah Wa yakulul kafiru ya laytanikun tuturaba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sadaqlul wazimu sadaqlul wazimu sadaqlul wazimu Tadi kita sudah dengarkan ayat sisi Al-Quran Yang dilantunkan oleh Saudara Syed Maulana Semoga yang membaca dan yang mendengarkan Mendapat pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Oke selanjutnya ada apa nih Bay Iya oke selanjutnya kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ekonom rebani Kepada para hadirin silakan dalam keadaan Sikap sempurna Operator bisa langsung tampilkan Sikap sempurna Sikap sempurna Sikap sempurna Sampai jumpa. 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 Siapa sih ketua pelaksananya? Oke, kita langsung sambut aja ya ketua pelaksana dari Diksi Online 3WNJ ini. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Perak. Sampai jumpa. 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 Takut punah. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Antum. Antum. Bitcoin. 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 Sampai jumpa. 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 Bitcoin. Halal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bitcoin. Sampai jumpa. 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 nggak punya modal, antono modalin antono punya uang, modalin kemudian teman, usaha nggak punya uang, modalin modal-ubah, hakatnya misalkan kemudian pokoknya Islam itu selalu intinya fokus gimana caranya meningkatkan pendapatan masyarakat dan gimana caranya mengurangi pangangguran kan gitu dan itu bisa diraih dengan cara meningkatkan ekonomi di sektor real bukan di sektor keuangan sektor keuangan itu apa ini doang penunjang aja dia nggak bisa jadi telah kukur inti makanya ketika di tahun 2020 atau 2019 kemarin Presiden Jokowi itu bilang apa namanya ekonomi-ekonomi kita sedang tidak bergerak karena ekonomi realnya melemah orang udah jarang produksi sekarang karena produksi permodalannya dipersulit ada permodalan tapi riba sebagai generasi Robani harus kita pikirnya futuristik dan pikirnya realistis juga bahwa memang Islam telah mengatur dari 1400 tahun yang lalu mengatur mengharamkan riba dan fokusnya kepada jual-beli profit diambil dengan cara jual-jual-beli semoga bermanfaat semoga sesi kita pada sore hari ini bisa berhubungan lagi dan apabila ada feedback atau pertanyaan masuk berkenaan dengan Vicky Muhammad lah hukum Vicky-Vicky juga kami persilahkan teman-teman untuk bertanya di DM kami bisa ya dan juga kami harapkan teman-teman semua yang apa namanya yang ingin tadi ya ingin kasih resumo nanti di story kemudian di tag ke Instagram kami insya Allah kami repost insya Allah kami silahkan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bersyukur kepada Ustaz Abdurrahman yang udah nyampein materinya sebelumnya mohon izin Pak Ustaz kira-kira kalau ada satu penanya gitu apakah boleh gitu di forum ini satu pertanyaan bisa-bisa-bisa sebelum azan nih azan kayak 17.30 di sini boleh udah ada yang saya nih dari ternyata sih dari Ulumudin Nurul Fakhri oh gak jadi oke ya saumlah itu gak jadi oke ya Waalaikumsalam Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa namanya sangat menarik pemaparan dari Ustaz nih gitu ya Afan mau bertanya ada dua pertanyaan kalau diperkenankan boleh dua pertanyaan silahkan yang pertama tadi kan sudah dijelaskan bahwa cryptocurrency ini itu bisa apa namanya bisa menjadi halal gitu ya nah pertanyaannya adalah akadnya yang cocok apa ya Statiya untuk apa namanya agar transaksi dari bitcoin atau apapun gitu ya Facebook juga mau mengeluarkan juga gitu misalnya nah bagaimana akadnya yang sesuai dengan syariah gitu kalau ingin dijadikan transaksi ini halal itu yang pertama yang kedua adalah tadi saya mendengar bahwa ada salah satu yang diharamkan adalah tidak adanya regulator gitu ya kalau di Indonesia itu mungkin OJK BI gitu ya atau pemerintah sendiri gitu ya tidak mengeluarkan peraturan-peraturan dan sebagainya nah itu mengharamkan bitcoin gitu ya nah misalnya gini misalnya kemarin kita bisa bisa melihat ada transaksi di Depok yaitu Dinar Dinham gitu ya Dinar Dinham dimana Dinar Dinham itu juga tidak ada regulatornya regulasinya gitu ya regulatornya juga tidak menyetujui misalnya tapi dibiarkan makanya karena berkembang jadi ditangkap tuh apa namanya pengusuhnya gitu ya apakah Dinar Dinham yang beredar di tempat kita misalnya itu haram juga gitu mungkin itu pertanyaannya dua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya menarik pertanyaannya Jazakumullah yang pertama tadi pertanyaannya kan berkaitan dengan akat apa yang digunakan gitu kan apabila bisa menjadi halal yang pertama kita katakan lagi kembali lagi tadi kan dia memang bisa menjadi halal apabila digunakan sebagai mata uang di komunitasnya artinya kalau komunitasnya menerima sebagai mata uang sah tapi kalau digunakan sebagai aset investasi tidak sah gitu ya sudah jelas ya aset investasi bukan tidak sah sah tapi haram karena memang nilainya fluktuatif dan orang cenderung memikirkan spekulasi cenderung motifnya adalah spekulatif dan akatnya kalau misalkan ditukar dengan rupiah atau kotoran dolar bitcoin itu ya berarti akatnya sorf sorf ya tukar menukar jenis mata uang berbeda dan itu harus memenuhi secara-cara transaksi yaitu tokobut karena tokobut harus tunai karena ilatnya adalah ilat zahab bi zahab wal fil datu bil fiddah sebagaimana hadis Ubadah dan Somit ya kan dan terkait pertanyaan kedua tadi kalau gak salah pertanyaan mengenai ini ya dinar dinar ham yang digunakan di masyarakat nah kami katakan transaksi yang digunakan transaksi menggunakan dinar dinar ham di masyarakat itu sah dan halal dengan cara tidak bilang itu transaksi menggunakan mata uang tapi menggunakan komoditas emas berarti jatuhnya adalah barter bukan mata uang karena kalau kita sebagai mata uang mata uang gak sah karena tidak diterbitkan oleh pemerintah makanya kalau misalkan mereka mendeklarasikan diri sebagai penerbit mata uang gak sah karena penerbit mata uang itu hanya dikembalikan kepada otoritas pada pemerintah setempat makanya masyarakat itu gak boleh menerbitkan mata uang selain daripada mata uang yang telah diterbitkan oleh pemerintah setempat begitu itu itu hukum islamnya pun seperti itu sebagaimana kalau misalkan Umar bin Khotob ketika itu menjadi Khalifatur Rashidin dia ingin menjadikan kolit kolit onta itu sebagai mata uang sah karena dia dia sebagai regulator dan dia sebagai otoritas bebas tapi kalau misalkan masyarakat seperti kita pengen pengen menjadikan kayu sebagai mata uang gak sah karena lagi-lagi kembalinya adalah ini tapi kalau makanya mereka harus meyakini bahwa mereka kemarin jual beli di pasar muamalah tersebut dengan menggunakan dinar dirham bukan meyakini bin dirham sebagai mata uang tapi sebagai apa namanya mata alat alat komoditas yang ditukarkan beda ya mata uang dengan alat komoditas yang ditukarkan karena konsekuensinya adalah barter bukan mata uang semoga terjawab ya disini udah adil ya mohon maaf izin saya ikutkan jadi imam jadi izin izin keluar duluan insya Allah kalau ada yang ingin tanyakan silahkan di instagram atau di whatsapp ada jazakumlahkan atau pertanyaannya semoga menjawab oke mungkin berikutnya ada penyerahan sertif nih sebenarnya apakah bisa dokumentasi sebentar pak ustad oke bisa sudah menyampaikan materinya mungkin izin keluar duluan ya assalamualaikum semuanya jazakumlah khairan baik teman-teman semua itu dia ya tadi materi yang udah disampaikan sama pak ustad abdurrahman zahir gitu semoga materinya si bagas orang yang bermartabat walaupun sekilas semoga bermanfaat gitu ya oke mungkin sekali lagi saya ingetin buat teman-teman semua jangan lupa ya diikutin challenge-nya yaitu bikin resum di story IG gitu dan juga tag ke IG pak ustadnya tadi ad abdurrahman zahir dan juga ke base okc gitu ad kc fwnj oke mungkin itu aja ya dari saya motor oran dipakai sama si andri moderator keren pamit undur diri jalan-jalan kejati asih cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah materinya komplit banget ya tadi dari ustad abdurrahman abdurrahman zahir tentang kripto gitu kripto karansi itu membuka wawasan kita terkait bitcoin ke kripto dapat disimpulkan bahwa kripto itu emang sekarang masih bisa dikatakan haram seperti itu dan seperti tadi katakan moderator jangan lupa ya ikut kuis bukan kuis sebenarnya resume di tag IG KC VWNJ dan ustad abdurrahman zahir at abdurrahman zahir pemenang akan diumumkan malam ini jam 8 malam dan jangan lupa dipantengin juga IG dari KC karena bakalan ada kuis berhadiah terkait diksi pada hari ini oke teman-teman sekarang masuk ke agenda selanjutnya apa nih mbak ya itu pengisian link evaluasi oke teman-teman bisa langsung diisi ya link evaluasinya karena ini menjadi syarat untuk sertifikat sekaligus untuk evaluasi bagi panitia untuk kedepannya untuk mengadakan acaranya lebih baik lagi boleh teman-teman langsung diisi aja evaluasinya mungkin teman-teman panitia boleh kasih linknya ke kolom chat mungkin teman-teman ada yang berkendala kalau bergampang oke dari teman-teman panitia sudah dikirimin di kolom chat buat peserta langsung aja diisi evaluasinya oke kita tunggu ya tadi materinya menarik banget ya gue ya terkait banget itu konflik banget tadi Ustaz Zair mulai dari apa namanya pengertian uang terus jenis-jenis uang terus sebab-sebab haramkanya kripto ya oke kripto itu masih belum bisa disebut hal-haram ya iya oke boleh langsung mungkin next aja ya mengingat waktu udah mepet maghrib oke disini kita panitia mau kasih apa ya apa namanya kami dari WTKMUFWNJ membuka donasi gitu buat saudara-saudara kita di Palestina apa namanya buat teman-teman peserta boleh nih yang mau donasi ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu deadline-nya malam ini ditunggu pada malam hari ini boleh dikirim tuh ke rekening open donasinya bisa BSM BNI Sari A OVO dan Agopay ditunggu paling terakhir malam ini dan jangan lupa kalau udah transfer boleh konfirmasi ke Bitly slice konfirmasi donasi Palestina 2021 semoga kalau yang donasi semoga pahalanya ya itu oke teman-teman jangan lupa donasi ya boleh langsung next oke selanjutnya ada dokumentasi dulu ya karena kita udah di penghujung acara boleh nih teman-teman kita dokumentasi dulu nih buat kenangan-kenangan acara pada sore hari ini buat yang ikhwan yang gak berkenal off-camp boleh langsung on-camp buat yang akhwat gak apa-apa off-camp off-camp aja boleh teman-teman panitia langsung diarein aja buat dokumentasinya cek-cek masuk 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 kita potet dulu ya oke yang lain terbaik siap loh oke bilang cish 123 cish oke slide kedua 123 cish gak bisa cish juga ya oke udah terima kasih Kak Said yang udah mandu dokumentasi oke selanjutnya ada apa nih baik iya selanjutnya itu udah pembacaan doa penutup yang akan dipandu oleh saudara Said Maulana pada saudara Said Maulana dipersilahkan oke teman-teman mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah berkahi ilmu kita dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassalam Bismillah Allah ilazih la yadurur ma'asbihi shay'un fi al-abdi wala fi assamai wa hua sami ul-alim radiyitu billahi robba wabil islam dina wabimohammadin sallallahu alaihi wassalam nabiyya la ilaha illallah wahdahu la shari kala ahul mulk walahu alhamdu wa hua ala kulli shay'in qadir robba na zalamna anfusana wa in lam takhvir lana watar hamna lana koonan minal khasirin robba na zalamna anfusana wa in lam takhvir lana watar hamna lana koonan minal khasirin allahu inna na' Desktop minal baros wal junoon wal juzami waminsha il ascom wna ba korona allahu ma min Al-Fatihah 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 Al-Fatihah